Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Legend of Heroes tahun 2024. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah bernama Guo Jin, atau biasa dipanggil Guo Jin, sedang dibuli dan dipukuli oleh teman sebayanya, karena ia cupu dan lemah. Tidak hanya ia sendiri, Guo Jin bersama salah satu temannya juga dipukuli. Tidak ambil diam, ia yang sejak awal memegang sebuah pisau, berusaha untuk melawan dan hendak menggunakan pisau tersebut untuk membalaskan perlakuan orang-orang yang telah membulinya. Tiba-tiba datang tujuh pendekar Jiang Nan yang membantu dan menyelamatkannya. Diceritakan, Guo Jin merupakan anak yatim dan ketujuh pendekar ini temannya ayah Guo Jin, dan mereka siap mengajarinya bela diri, supaya Guo Jin bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Semenjak hari itu, ia pun menjadi murid ketujuh pendekar Jiang Nan. Singkatnya, tahun itu banyak pendekar dunia bela diri yang menyerang ketujuh pendekar Jiang Nan. Salah satunya seorang wanita bernama Mei, dan kekasihnya bernama Chen. Dalam pertarungan tersebut, salah satu gurunya Guo Jin meninggal dunia. Secara kebetulan, Guo Jin tak sengaja menusuk titik lemah di tubuh Chen, pendekar yang menyerang para gurunya saat ini, sehingga Chen tewas terbunuh. Setelah pertarungan di malam itu, jasad salah satu gurunya dimakamkan, sehingga tersisa enam pendekar Jiang Nan. Sejak saat itu, Guo Jin bertekad menjadi jauh lebih kuat. Ia pun dididik dengan sangat keras. Awalnya para guru sedikit ragu kepada Guo Jin, karena setelah beberapa tahun, Guo Jin belum ada perkembangan. Karena pada dasarnya, Guo Jin memang tidak berbakat. Namun mereka tetap meyakini, Guo Jin pasti berhasil mereka buat menjadi pendekar terhebat di dunia. Karena terlihat jelas, meski tidak terlalu berbakat, Guo Jin pantang menyerah dan terus berlatih. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Guo Jin telah tumbuh dewasa dan menginjak umur 18 tahun. Meski teknik bela dirinya sudah meningkat pesat, namun tenaga dalamnya masih sangat lemah. Tidak sering ia masih kalah berduel dengan salah satu gurunya saat sedang berlatih. Hal itu pun dibicarakan oleh para guru saat di malam hari. Guo Jin juga mendengarkannya dan menyadari tenaga dalamnya memang masih sangat lemah. Tidak ingin membuat keenam gurunya kecewa, setiap malam ia terus berlatih sendiri. Tiba-tiba datang seorang pendeta ke sana dan merebut pedangnya, bahkan menancapkan pedangnya tersebut ke sebuah batu. Pendeta itu seorang pendekar bernama Mayu, yang berasal dari sekte Kuancen. Pendeta Mayu berkata apabila Guo Jin mau jauh lebih kuat, ia harus membuka titik akupuntur tenaga dalamnya yang saat ini masih belum terbuka. Pendeta Mayu juga mengakui ia merupakan teman dari keenam gurunya Guo Jin. Maka dari itu ia akan mengajarinya sebuah teknik pernafasan supaya Guo Jin bisa membuka titik akupuntur tenaga dalamnya. Namun pertemuan mereka harus dirahasiakan, karena pendeta Mayu tidak enak terhadap keenam gurunya tersebut. Di malam itu, Guo Jin mulai melatih pernafasan, teknik yang baru saja diajarkan oleh pendeta Mayu. Saat bermeditasi, ia tiba-tiba masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat di tubuhnya terdapat sebuah naga yang ia sendiri juga tidak tahu. Namun seketika tenaga dalamnya yang terkunci sudah terbuka. Itu terbukti ia mampu mencabut pedang yang ditancap oleh pendeta Mayu sebelumnya. Lalu keesokan hari, ia pun kembali berlatih dan berduel dengan salah satu gurunya. Siapa sangka ia mampu mengalahkan sang guru yang membuat para guru lainnya sangat terkejut. Karena Guo Jin bisa jauh lebih kuat dalam waktu semalam. Karena Guo Jin pemuda polos dan jujur, ia pun mengakui tadi malam ada seseorang pendeta yang mengajarinya teknik pernafasan untuk membuka titik akupuntur tenaga dalamnya. Namun ia sudah berjanji untuk tidak membuka identitas pendeta tersebut kepada siapapun. Merasa penasaran di malam hari, keenam gurunya ini mengikuti Guo Jin yang hendak pergi ke atas bukit. Untuk mengetahui siapa pendeta yang dimaksud olehnya. Melihat Guo Jin mampu menggunakan teknik meringankan tubuh membuat mereka semua sangat terkejut karena mereka belum pernah mengajarinya. Setelah naik ke atas bukit, para guru menemukan tengkorak manusia yang terdapat lima lubang di tengkorak tersebut. Diketahui itu perbuatan salah satu pendekar jahat yaitu May. Alhasil mereka pun menjadi marah dan curiga, Guo Jin berguru kepada May dan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Sementara itu, Guo Jin yang bertemu dengan pendeta Mayu tak sengaja melihat May, si pendekar jahat, sedang membunuh manusia dan menyerap energinya. Menggunakan teknik cakar tulang putih untuk memperkuat tenaga dalamnya. Tak lama kemudian, keenam guru Guo Jin datang ke sana untuk membunuh May, membalaskan dendam kematian rekan mereka waktu itu. Kemudian, Guo Jin membantu salah satu gurunya. Namun sayang, ia dituduh murid pengkhianat yang berguru kepada May. Ia pun hampir saja dibunuh, namun segera dihentikan oleh pendeta Mayu dan meluruskan kesalahpahaman ini. Lalu mereka semua pun bersama-sama bertarung melawan May, hingga pada akhirnya May memilih untuk mundur. Singkat cerita, Guo Jin dilepas oleh para guru untuk berkelana sendiri dalam menemukan pembunuh ayahnya tersebut. Sedangkan keenam gurunya ini akan pergi mencari keberadaan May. Namun sebelum itu, para guru melarang Guo Jin menunjukkan kekuatannya kepada siapapun. Apapun yang terjadi, kecuali dalam kondisi terdesak dan harus membela kebenaran. Adegan berpindah di kota Han. Terdapat wanita gembel yang mencuri bakpau dan dikejar oleh pemiliknya. Wanita tersebut bernama Huang Rong, atau biasa dipanggil Rong Er. Setelah ia berhasil ditangkap, Guo Jin datang menghampiri dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Tidak hanya itu, Guo Jin yang merasa kasihan melihat Rong Er lantas mengajaknya makan di sebuah kedai dan dipersilakan memesan apapun yang diinginkan olehnya. Rong Er memesan seluruh makanan. Saat sedang makan, tanpa sengaja Guo Jin melihat tangannya yang begitu bersih dan putih. Tidak seperti gembel. Terlihat jelas, Rong Er berusaha menyembunyikan identitasnya dan mengalihkan pembicaraan. Setelah selesai makan, Guo Jin memberikan uang beserta jaket miliknya karena cuaca sangat dingin. Rong Er merasa terharu sebab baru pertama kalinya ada seseorang yang begitu perhatian kepadanya. Tidak hanya itu, Guo Jin juga memberikannya sebuah kuda dan meminta Rong Er untuk pulang ke rumah sebab ia sadar Rong Er sebenarnya bukanlah seorang gembel. Kebaikan Guo Jin membuat Rong Er seketika menangis bahagia. Lalu keesokan harinya, terdapat turnamen pencari jodoh. Siapapun yang dapat mengalahkan wanita di sana yang bernama Munian, maka akan menjadi suaminya. Tak lama kemudian, datang seorang pangeran bernama Wayan Kang, anak raja kerajaan Jin dan ingin mengikuti kompetisi tersebut. Ayah Munian bernama Mu Yi mempersilahkannya. Namun perlu diingat, apabila ia menang, maka wajib menikahi putrinya. Pertarungan pun terjadi dan berakhir Wayan Kang berhasil memenangkan duel tersebut. Siapa sangka Wayan Kang hanya bersenang-senang saja dan ia tidak mungkin menikahi wanita rakyat jelata. Sedangkan ia seorang pangeran. Merasa dipermalukan, Mu Yi sebagai sang ayah hendak memberikan pelajaran kepadanya. Sesaat, Gu Jin yang berada di sana melihat Wayan Kang menggunakan teknik cakar tulang putih. Teknik bela diri milik Mei, pendekar wanita jahat. Gu Jin lalu naik ke arena untuk membantu. Ia tidak berniat bertarung melawan Wayan Kang namun ia hanya ingin mengambil sepatu milik Munian yang diambil olehnya. Mereka pun bertarung namun sayang Gu Jin kalah karena ia berusaha menahan diri dengan tidak menggunakan kekuatannya sesuai perjanjian dengan sang guru. Tak lama kemudian datang seorang pendeta bernama Pendeta Wang dari sekte Kuan Chen untuk menghentikan pertarungan mereka. Melihat itu, guru besar milik Wayan Kang tidak terima. Pangeran mereka diperlakukan seperti itu. Pendeta Wang bertarung melawan mereka. Terlihat jelas, sang pendeta mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Tak lama kemudian, Permaisuri, ibunya Wayan Kang datang ke sana. Tidak ingin terlibat masalah, Pendeta Wang segera membawa Gu Jin pergi. Dari kejauhan, Mu Yi melihat itu dan tidak asing dengan suara Permaisuri yang seperti suara istrinya. Kita pun flashback ke masa lalu. Di kala itu, ayah Gu Jin bernama Gu Tian mengucapkan sumpah persahabatan bersama kedua sahabatnya bernama Yang Thi Sin dan satunya lagi bernama Chu Ji. Saat ini, yang sudah menikah adalah Gu Tian bersama Yang Thi Sin dan kebetulan, istri mereka berdua sama-sama sedang mengandung. Maka dari itu, mereka berdua berjanji apabila anak mereka laki-laki, Gu Tian akan memberi nama anaknya yaitu Gu Jin. Sedangkan Yang Thi Sin memberi namanya yaitu Yang Kang. Tiba-tiba dari arah luar, datang pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Duan. Diutus oleh Kaisar untuk membunuh Gu Tian bersama Yang Thi Sin. Tanpa alasan yang jelas, mereka berdua tiba-tiba saja dituduh sebagai pengkhianat dunia bela diri dan akan dibunuh. Mau tidak mau, mereka berdua berperang melawan pasukan Kekaisaran demi bisa melindungi kedua istri mereka. Saat sedang bertarung, sesaat, Gu Tian meminta Yang Thi Sin pergi duluan dalam menyelamatkan istrinya. Sementara ia mencoba mengalihkan perhatian musuh. Setelah Yang Thi Sin pergi, Gu Tian akhirnya tewas terbunuh. Sementara Yang Thi Sin menyelamatkan istrinya terlebih dahulu yang dibawa paksa oleh pasukan. Lalu kemudian ia memberikan kuda supaya istrinya bisa pergi jauh. Setelah itu ia bergegas mengejar pasukan yang membawa istrinya Gu Tian. Namun sayang, ia gagal untuk menyelamatkannya dan justru ia diberondong anak panah sehingga jatuh dari jurang. Kembali ke masa sekarang, akhirnya kita mengetahui Mu Yi adalah Yang Thi Sin. Namun masih belum diketahui kenapa ia mengubah nama dan identitasnya saat ini. Sementara itu pendeta Wang mengalami keracunan. Gu Jin segera membawanya. Di tengah perjalanan pasukan bandit sempat menghalangi untuk merampok. Beruntung Rong Er datang tepat waktu untuk memberikan bantuan sehingga Gu Jin bisa membawa pendeta Wang untuk diobati. sesampainya di penginapan, pendeta Wang segera berendam menggunakan air panas dalam mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Setelah melakukan itu, ia pun terbaring lemas di atas tempat tidur yang diketahui alasan ia keracunan akibat bertarung sebelumnya melawan guru besar milik pangeran Wayan Kang. Saat ini masih tersisa sedikit racun di tubuhnya. Ia pun memberikan resep obat dan meminta Gu Jin untuk segera membelinya sebab ia hanya memiliki waktu 24 jam saja sebelum ia keracunan dan menjadi cacat. Dengan segera Gu Jin pergi ke apotik. Namun anehnya seluruh apotik di kota Han kehabisan obat sesuai resep yang dibawa olehnya. Lalu ia pun kembali dengan tangan kosong dan meminta maaf kepada pendeta Wang. Di sana pendeta Wang tidak menyalahkannya dan ia sadar ini perbuatan guru besar milik Wayan Kang dengan membeli seluruh resep obat tersebut supaya pendeta Wang tidak bisa menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu alasan pendeta Wang membantu Gu Jin itu semua atas permintaan kakak seniornya yang tak lain adalah pendeta Mayu. Pendeta yang sempat mengajari teknik pernapasan kepada Gu Jin waktu itu. Tak lama kemudian Gu Jin mendapatkan surat dari pelayan penginapan. Saat dibuka ternyata Rong Er mengajaknya bertemu di tepi danau. Melihat itu Gu Jin memiliki sebuah ide dan meminta pendeta Wang untuk menunggu sebentar. Ia berjanji akan kembali membawakan obatnya. Sesampainya di tepi danau alangkah terkejutnya ia melihat Rong Er begitu sangat cantik bahkan ia hampir saja tidak mengenalnya. Karena tidak memiliki banyak waktu Gu Jin meminta bantuan cara mendapatkan obat untuk menyelamatkan pendeta Wang yang keracunan saat ini. Rong Er tentu saja bersedia membantu namun sebelum itu ia mengajak Gu Jin untuk bersantai sebentar di sana melihat matahari terbenam. Di sanalah Rong Er mengakui kalau ia jatuh cinta kepada Gu Jin saat pertama kali bertemu. Baginya Gu Jin adalah pria polos dan baik hati yang sangat langkah di dunia ini. Mendengarkan itu Gu Jin tersipu malu dan menjadi salah tingkah. Di malam hari mereka berdua pergi ke kediaman kerajaan Jin dan menyelinap masuk ke dalam secara diam-diam untuk mencuri obat yang dibeli oleh guru besar milik Wayan Kang sebelumnya sehingga seluruh apotik kehabisan obat yang dibutuhkan oleh pendeta Wang saat ini. Tanpa sengaja mereka menemukan Munian bersama ayahnya di dalam penjara. Tak lama kemudian Wayan Kang datang ke sana. Mereka pun mencoba menguping pembicaraan yang dimana Wayan Kang meminta ayah Munian untuk menjadi pengikutnya. Ia berjanji apabila sudah menjadi penerus raja kerajaan Jin Munian akan ia jadikan selirnya. Tentu saja hal tersebut ditolak karena sama saja penghinaan bagi mereka berdua. Wayan Kang lalu segera pergi dan kembali mengunci penjara tersebut. Setelah keluar ia sempat mematahkan kaki seekor kelinci. Setelah itu ia pergi menemui ibunya yang ternyata ia melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan perhatian oleh sang ibu dalam meminta bantuan untuk menyembuhkan kaki kelinci peliharaan miliknya. Sementara mereka berdua merasa heran kenapa ibunya Wayan Kang tinggal di rumah sangat kumuh padahal suaminya adalah seorang raja. Tanpa membuang waktu lebih lama mereka berdua segera pergi menyandra seorang pelayan. Rong Er tanpa belas kasihan melukainya dan memaksa pelayan tersebut mendapatkan obat yang mereka inginkan saat ini. Meski terlihat cantik namun aslinya Rong Er terlihat begitu sangat kejam. Lalu kita diperlihatkan raja kerajaan Jin yang bernama Wayan Hong Lee. Ia menemui guru besar dan sepertinya mereka sedang melakukan sebuah rapat penting. Dari kejauhan Rong Er mengintip dan menguping pembicaraan mereka. untuk mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Ternyata Hong Lee berencana mendapatkan sebuah jasa besar agar mendapatkan perhatian kaisar supaya kedepannya ia bisa menjadi kandidat dalam menjadi penerus kaisar. Sementara itu Gu Jin bersama pelayan tersebut pergi ke apotik pribadi kerajaan Jin. Pelayan apotik segera mengambilkan obat sesuai resep. Namun sesaat ia teringat wajah Gu Jin adalah pria yang sempat bertarung melawan pangeran Wayan Kang. Merasa ada yang aneh setelah memberikan obat tersebut kepada Gu Jin ia pun segera pergi dan menguncinya dari luar. Secara kebetulan ular peliharaan keluar dari sangkar dan menyerang Gu Jin. Ia hampir saja mati. Terpaksa ia pun nekat menggigit ular tersebut dan tak sengaja meminum darahnya. Lagi-lagi ia melihat seekor naga. Sementara pelayan apotik melaporkan ada kejanggalan saat ini. Guru besar yang bertanggung jawab atas apotik tersebut pamit kepada Raja Jin untuk pergi sebentar. Kembali ke Gu Jin setelah berhasil mengalahkan ular besar tersebut ia pun melihat tubuhnya seperti ada sesuatu hal yang aneh. Keberadaan Rong Er akhirnya ketahuan oleh guru besar kerajaan Jin karena dianggap penyusup mereka pun hendak menangkapnya. Sedangkan salah satu guru besar melihat ular peliharaannya sudah mati yang ternyata selama beberapa tahun ini ia sengaja memeliharanya karena darah ular tersebut mampu meningkatkan tenaga dalam seseorang 20 tahun lebih cepat dalam satu malam. Sedangkan Gu Jin kembali ke penjara untuk menyelamatkan Munian bersama ayahnya. Disanalah fakta mulai terungkap Gu Jin mengaku ia adalah putra dari seorang pendekar yang bernama Gu Tian Ayah Munian begitu sangat senang bisa bertemu dengan Gu Jin ia pun mengaku nama aslinya adalah Yang Tisin dan selama ini ia menggunakan nama dan identitas palsu untuk menutupinya Gu Jin lantas memberikan hormat dan berniat membawa mereka untuk pergi Yang Tisin menolak untuk pergi karena ada sesuatu hal yang ingin ia selesaikan terlebih dahulu tak lama kemudian ibunya Wayan Kang datang ke sana dan memerintahkan pasukan untuk melepaskan tahanan yang tidak bersalah sebab ia tidak ingin Wayan Kang putranya itu melakukan lebih banyak dosa lagi karena ruangan itu gelap Yang Tisin segera membawa Munian pergi dari sana tanpa melihat wajah satu sama lain di sisi lain Rong Er masih bertarung melawan para guru besar di sana sesaat pertarungan itu dihentikan oleh seorang pemuda bernama O Yang tak lama kemudian Raja Jin datang ke sana yang ternyata O Yang adalah tamu yang diundang olehnya lantas O Yang meminta Raja Jin menyerahkan penyusup yaitu Rong Er kepadanya Raja Jin lalu menarik guru besar miliknya untuk kembali dan menyerahkan sisa urusan ini kepada O Yang Sedangkan Gu Jin tak sengaja bertemu kembali dengan pasukan bandit tadi siang yang ternyata pasukan dari kerajaan Jin mereka pun tidak terima atas kejadian tadi siang dan ingin membalaskan dendam kepada Gu Jin Saat sedang bertarung lagi-lagi Gu Jin tak sengaja masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan kembali melihat naga tersebut secara mengejutkan tenaga dalamnya tiba-tiba meningkat dengan sangat pesat tak lama kemudian guru besar pemilik ular tersebut menyerangnya dan berniat menghisap darah milik Gu Jin yang sudah terkontaminasi dengan darah ular tersebut namun sayang Gu Jin yang sudah jauh lebih kuat tidak mampu ia kalahkan dan ia menyadari itu semua berkat darah ular miliknya kembali ke rong er di sana O yang ingin menjadikannya sebagai pelayan pribadinya karena ia sangat tertarik kepada rong er diketahui O yang sangat gemar menjadikan wanita sebagai pelayan sekaligus pasukan pribadinya tentu saja hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh rong er bahkan ia jijik melihatnya merasa ada kesempatan rong er segera pergi dari sana singkat cerita Raja Jin menemui permaisurinya yaitu ibunya Wayan Kang yang bernama Zero lalu kita pun flashback sebentar ke masa lalu saat itu Raja Jin berniat membunuh Yang Tisin menggunakan panah namun ia salah sasaran dan tak sengaja membunuh Gu Tian ayahnya Gu Jin lalu kemudian ia pergi menyelamatkan Zero yang jatuh dari kuda kita pun mengetahui Zero adalah istrinya Yang Tisin beberapa hari kemudian setelah Zero sadar dari pingsan ia mendapati informasi kalau Yang Tisin sudah meninggal dunia hal tersebut membuat Zero begitu sangat bersedih namun beruntung anak dikandungannya saat ini masih selamat kembali ke masa sekarang Raja Jin bersama Zero selama ini belum menikah meski begitu Raja Jin tetap menganggapnya sebagai permaisuri karena ia sangat mencintainya setelah Raja Jin pergi terdengar suara seseorang mengetuk pintu yang saat dibuka ternyata Yang Tisin suaminya datang ke sana Yang Tisin yang Tisin segera masuk ke dalam lagi-lagi karena suasana sedang gelap Zero tidak begitu melihat jelas wajah pria asing tersebut di sana Yang Tisin melihat senjata tombak miliknya yang ternyata masih disimpan dengan sangat baik ia pun akhirnya menunjukkan wajahnya yang membuat Zero menangis bahagia sang suami ternyata selama ini masih hidup secara kebetulan Gu Jin mengintip dan melihat itu semua Tak lama kemudian terdengar suara putranya datang ke sana Yang Tisin lantas bersembunyi ke dalam lemari setelah masuk ke dalam rumah Wai Yan Kang merasa seperti ada seseorang yang baru saja bertemu dengan ibunya awalnya sang ibu berusaha mengelak dan tidak mengaku namun sesaat Wai Yan Kang menaruh curiga terhadap lemari tersebut dengan segera ia mengambil tombak di sana dan menusuk lemari itu alhasil keberadaan Yang Tisin ketahuan Gu Jin segera datang untuk melindunginya sang ibu lantas menghentikan putranya tersebut sambil mengaku Yang Tisin merupakan ayah kandungnya disanalah sang ibu menceritakan semua kebenaran kalau nama asli Wai Yan Kang adalah Yang Kang Marga Yang milik ayahnya tersebut mendengarkan itu semua Wai Yan Kang yang merasa tidak percaya karena sudah hidup enak menjadi seorang pangeran ia pun tidak mau mengakui yang Tisin merupakan ayah kandungnya melihat putranya seperti itu sang ibu lantas membenturkan kepalanya ke dinding untuk mengakhiri hidupnya beruntung hal tersebut dapat dicegah sehingga sang ibu masih bisa diselamatkan singkatnya Yang Tisin membawa Si Ro untuk pergi baru saja melangkah keluar Wai Yan Kang berusaha menghentikan dan menyerang beruntung Yang Tisin berhasil melumpuhkannya tak lama kemudian Muni Yan datang ke sana yang ternyata Muni Yan merupakan putri angkat Yang Tisin dan memperkenalkannya kepada Si Ro sementara itu Rong Er berusaha kabur dari kejaran guru besar kerajaan Jin tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan Gu Jin mereka berdua pun segera pergi dan masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi sementara waktu Ternyata sumur yang mereka masuki merupakan sebuah goa yang terdapat banyak jasad manusia di dalamnya Saat sedang menelusuri goa tersebut Gu Jin kembali menemukan tengkorak manusia dan terdapat lima lubang di tengkorak tersebut Tiba-tiba Gu Jin diserang oleh seseorang yang ternyata adalah Mei pendekar wanita jahat Rong Er meminta Mei untuk melepaskan Gu Jin apabila tidak ia akan melaporkan tindakannya kepada ayahnya ternyata Rong Er mengenalnya dan faktanya disini Rong Er berasal dari pulau Bunga Persik dan ayahnya adalah gurunya Mei awalnya Mei tidak percaya namun Rong Er segera menyerangnya dari sanalah Mei menyadari teknik bela diri mereka sama karena hal tersebut Mei langsung memberikan hormat kepada Rong Er dan bertanya kabar gurunya saat ini karena ia ingin sekali bertemu Rong Er menjawab ayahnya baik-baik saja apabila ingin bertemu dengan ayahnya Mei harus membantu mereka kabur dari kediaman kerajaan Jin baru saja hendak pergi salah satu guru besar kembali menyerang Gu Jin karena masih dendam akibat ular miliknya tewas dibunuh tak lama kemudian Oh Yang datang ke sana ia sangat terobsesi kepada Rong Er dan tidak akan membiarkannya pergi pertarungan pun sempat terjadi namun ia kalah kekuatan saat berhadapan langsung dengan Mei lalu para guru besar berkumpul untuk memberikan bantuan mereka semua pun tidak akan membiarkan Gu Jin beserta kawan-kawan untuk pergi di waktu bersamaan pelarian yang Tisin bersama istrinya terhenti akibat Wayan Kang telah membawa seluruh pasukan untuk menangkap mereka dan hendak membawa ibunya kembali mau tidak mau Yang Tisin seorang diri menghadapi pasukan kerajaan Jin beruntung pendeta Wang datang ke sana dalam memberikan bantuan kepadanya dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan kerajaan Jin Kembali ke Gu Jin pertarungan di sana masih berlangsung dengan sangat sengit Mei kesulitan untuk bergerak sebab matanya sudah buta apalagi kondisi kakinya saat ini sedang lumpuh untuk sementara Tak lama kemudian Wayan Kang datang ke sana meminta guru besarnya bersama Oyang membantu ayahnya dalam mengejar penculik ibunya mau tidak mau para guru besar bersama Oyang pergi meninggalkan tempat tersebut dalam memberikan bantuan namun apesnya Mei lagi-lagi gagal untuk pergi karena tiba-tiba keenam gurunya Gu Jin datang ke sana dan berniat untuk membunuhnya hal tersebut segera dihentikan oleh Gu Jin sedangkan Rong'er membawa Mei kabur dari sana Tentu saja tindakan Gu Jin membuat sang guru menjadi sangat marah karena dianggap melindungi pembunuh Gu Jin menjelaskan Mei telah menyelamatkan nyawanya barusan apa yang ia lakukan saat ini hanya bentuk balas budinya kepada Mei singkat cerita Rong'er membawanya ke tempat aman dan menginap di sana untuk sementara waktu dari sinilah kita mengetahui Mei adalah murid pengkhianat dan menyesali perbuatannya yang ia inginkan hanyalah kembali ke pulau bunga persik untuk menemui ayahnya Rong'er yang merupakan gurunya dalam meminta maaf terlebih lagi alasan kakinya menjadi lumpuh saat ini karena terlalu mendalami ilmu sesat akibat kematian kekasihnya di saat dulu kita pun flashback sebentar semenjak itu Mei berpura-pura menjadi pelayan di kediaman Raja Jin sambil menyembunyikan identitasnya setiap malam ia terus berlatih tanpa sengaja dilihat langsung oleh Wayan Kang yang saat itu masih kecil Wayan Kang menunjukkan goatan sembunyi di dalam sebuah sumur supaya ia bisa melatih tanpa ketahuan untuk timbal baliknya Wayan Kang meminta diajarkan teknik bela diri kepadanya semenjak itulah Mei terpaksa mengangkatnya menjadi murid dan mengajari salah satu teknik yaitu teknik cakar tulang putih kepada Wayan Kang kembali kembali ke masa sekarang Yang Tisin bersama istrinya yang telah berhasil kabur kembali diserang oleh pasukan kerajaan Jin yang berhasil mengejar mereka alhasil pertarungan pun terjadi dan berakhir Yang Tisin terluka parah di saat Wayan Kang hampir membunuh ayah kandungnya sendiri Chu Ji sahabatnya Yang Tisin datang tepat waktu untuk menghentikan Chu Ji sangat marah karena Wayan Kang merupakan muridnya namun bertindak seperti ini sayangnya Wayan Kang mengkhianati Sang Guru dengan meracuni tangannya Singkat cerita Raja Jin meminta Siro untuk kembali tentu saja hal tersebut ditolak karena Siro akan pergi bersama suaminya Wayan Kang juga mendesak sang ibu untuk kembali dan masih belum mau mengakui Yang Tisin adalah ayah kandungnya Raja Jin lalu memutuskan apabila ia tidak mendapatkan Siro maka Yang Tisin juga tidak boleh memilikinya ia pun mengerahkan pasukan untuk menembak mereka semua Yang Tisin akhirnya mengaku kalah agar istrinya tetap selamat ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri melihat itu Siro juga mengakhiri hidupnya agar bisa menemani suaminya di alam baka karena hal tersebut Raja Jin bersama Wayan Kang sangat bersedih dan menyesali perbuatan mereka yang berujung Siro juga meninggal dunia tak lama kemudian Gu Jin bersama ke enam gurunya datang ke sana detik-detik sebelum Yang Tisin meninggal ia menjodohkan Gu Jin bersama Munian putri angkatnya setelah berkata seperti itu ia pun meninggal dunia sedangkan Raja Jin yang masih bersedih lalu membawa pasukannya untuk kembali namun tidak dengan guru besar yang dimiliki olehnya masih ingin melakukan penyerangan terpaksa Munian menyandrawayan Kang agar mereka tidak menyerang pendeta Wang pendeta Mu Yi bersama sekte Kuan Chen milik mereka lantas membuat perjanjian kepada guru besar Kerajaan Jin untuk melakukan pertarungan sesuai tanggal dan bulan yang sama-sama mereka sepakati tidak hanya itu keenam guru milik Gu Jin juga ikut pertarungan tersebut dalam membantu sekte Kuan Chen mendengarkan hal tersebut guru besar Kerajaan Jin menerima tantangan mereka dan akan bertemu sesuai tanggal dan tempat yang sudah disepakati singkat cerita jasad Yang Thi Sin bersama Si Ro telah dimakamkan mereka semua pun memberikan penghormatan terakhir tak lama kemudian Wei Yan Kang datang ke sana untuk memberikan penghormatan kepada ibunya Chu Ji sebagai mantan gurunya berniat membunuhnya karena kecewa memiliki murid pengkhianat sepertinya namun hal itu segera dihentikan oleh Gu Jin sebab bagaimanapun juga Wei Yan Kang adalah keturunan terakhir yang Thi Sin bersama Si Ro sesaat Wei Yan Kang marah kepada semua orang karena 18 tahun terakhir tidak ada yang memberitahukan kepadanya kalau Yang Thi Sin adalah ayah kandungnya wajar saja ia masih belum bisa menerima kenyataan tersebut singkat cerita beberapa hari kemudian Gu Jin didesak oleh keenam gurunya beserta para pendeta dari sekte Kuan Cheng untuk memenuhi amanat almarhum Yang Thi Sin yang memintanya menikahi Munian sayangnya Gu Jin menolak pernikahan tersebut karena ia sudah mencintai seorang wanita pilihannya sendiri yang tak lain adalah Rong Er para guru disana menjadi sangat marah karena mereka semua tahu Rong Er berasal dari pulau Bunga Persik terlebih lagi ayah Rong Er merupakan gurunya Mei si pendekar wanita jahat alhasil ketegangan pun terjadi dan semua orang menentang keputusannya tersebut apabila Gu Jin masih keras kepala maka Gu Jin akan dianggap sebagai murid pengkhianat tak lama kemudian Rong Er datang kesana mereka semua pun segera keluar Rong Er lantas mengajak Gu Jin untuk pergi namun sang guru melarangnya lagi-lagi Gu Jin menjadi dilema Rong Er segera menarik dan membawanya pergi menggunakan kuda lalu mereka berdua duduk di tepi sungai disanalah Gu Jin menyatakan perasaannya yang sangat mencintai Rong Er saat pertama kali mereka bertemu sampai kapanpun hanya Rong Er wanita yang akan ia nikahi mendengarkan hal tersebut Rong Er begitu sangat bahagia lalu kita dibawa kembali ke masa lalu lebih tepatnya 18 tahun lalu Chu Ji mendapatkan informasi Gu Tian telah tewas dibunuh dan kepalanya digantung di gerbang istana kekaisaran mendengarkan itu di malam hari ia seorang diri menyerang pasukan kekaisaran dan mengambil kepala sahabatnya untuk dimakamkan dengan layak lalu kemudian dia pergi ke sebuah kuil yang dikatakan terdapat seorang jenderal bernama Duan orang yang membunuh Gu Tian sedang bersembunyi di sana keributan yang disebabkan oleh Chu Ji segera dihentikan oleh ketujuh pendekar Jiangnan awalnya Chu Ji tidak ingin bertarung dan kedatangannya untuk membunuh jenderal Duan kepala biksu yang telah dikalahkannya mengakui tidak ada jenderal Duan di dalam kuil miliknya alhasil ketujuh pendekar Jiangnan bertarung melawan Chu Ji dan berakhir mereka sama-sama terluka dan kelelahan tak lama kemudian jenderal Duan keluar sambil menyandra ibunya Gu Jin supaya ia bisa melarikan diri Chu Ji bersama ketujuh pendekar Jiangnan tidak bisa berbuat apa-apa sedangkan biksu di sana merasa menyesal karena ia juga baru tahu ada seorang jenderal yang bersembunyi di kuil miliknya singkatnya ketujuh pendekar Jiangnan merasa bersalah dan meminta maaf kepada Chu Ji terlebih lagi almarhum Gutian juga teman mereka maka dari itu ketujuh pendekar berencana menyelamatkan istrinya Gutian sedangkan Chu Ji akan mencari keberadaan istrinya Yangtisin lalu setelah itu adegan kembali ke masa sekarang ketujuh pendekar Jiangnan di saat dulu pernah membuat kesepakatan dengan sekte Kuan Cheng yang berisikan Chu Ji Pendeta Wang dan Pendeta Mu Yi isi kesepakatan itu Gu Jin akan diajari bela diri oleh ketujuh pendekar Jiangnan sedangkan Yang Kang atau yang kita kenal namanya adalah Wayan Kang anaknya Yangtisin akan diajari bela diri oleh sekte Kuan Cheng apabila sudah berumur 18 tahun Gu Jin bersama Wayan Kang akan diadu untuk melihat siapa yang terbaik namun saat ini sekte Kuan Cheng mengaku kalah setelah melihat Wayan Kang sudah berkhianat bahkan menyakiti Chu Ji gurunya sendiri di sisi lain Wayan Kang menghampiri kediaman Munian setelah selesai makan Munian memberikan pisau peninggalan Yangtisin karena bagaimanapun juga Wayan Kang adalah putranya dan harus menjaga pisau tersebut Munian saat ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi merasa kasihan Wayan Kang bersedia menjadi kakaknya bahkan ia juga akan menikahinya untuk menepati janjinya saat mereka bertarung di turnamen pencari jodoh waktu itu mendengarkan hal tersebut Munian sedikit merasa senang dan mengajaknya kembali ke desa tempat tinggal Yangtisin ayah mereka Wayan Kang bersedia namun sebelum itu ia ingin berpamitan terlebih dahulu kepada Raja Jin sebab bagaimanapun juga selama 18 tahun terakhir Raja Jin sudah ia anggap seperti ayah kandungnya sendiri sementara itu Gu Jin bersama Rong Er tak sengaja bertemu dengan seorang pengamis di hutan yang tidur dan jatuh dari pohon ia bernama Gong tak lama kemudian Guru Besar Kerajaan Jin lagi-lagi terus mengejar Gu Jin dan menyerangnya karena ia masih dendam akibat Gu Jin membunuh dan meminum darah ular miliknya Gu Jin berusaha menjelaskan kalau ia tidak sengaja dan meminta maaf tetap saja ia diserang oleh Guru Besar tersebut tiba-tiba Gong yang kembali tidur merasa terganggu dan menghentikan pertarungan mereka melihat Gong disana membuat Guru Besar tersebut sangat ketakutan dan meminta maaf dari sinilah Gu Jin akhirnya tahu Gong merupakan pemimpin sekte pengemis pendekar yang sangat terkenal di dunia beladiri di malam hari Rong Er membuat makanan khusus untuknya namun hal itu bukan tanpa alasan ternyata sejak awal Rong Er sudah mengetahui identitas yang dimiliki oleh Gong maka dari itu ia bersedia membuatkan makanan yang enak setiap hari asalkan ia mengajari teknik beladiri kepada Gu Jin agar bisa jauh lebih kuat karena Rong Er mengetahui sekte pengemis memiliki salah satu teknik beladiri terhebat yang bernama 18 pukulan penakluk naga mendengarkan itu Gong tentu saja menolak tawarannya sebab selama hidupnya ia tidak pernah mengajari ataupun menerima murid tidak kehabisan akal keesokan harinya Rong Er bersama Gu Jin menginap di sebuah gubuk tidak jauh dari hutan dan mereka mulai memasak makanan enak Gong yang sedang tidur segera menghampiri sumber bau makanan tersebut yang begitu sangat menggugah selera akibat tidak tahan terhadap makanan itu ia pun menghampiri mereka dan mau tidak mau bersedia mengajari Gu Jin teknik beladiri tersebut namun ia hanya memberikan waktu kepada Gu Jin selama lima hari saja apabila dalam waktu lima hari Gu Jin tidak mampu menguasai teknik beladiri tersebut Gong akan pergi dan tidak akan mengajarinya lagi perjanjian pun akhirnya disepakati selama lima hari ke depan Gong melatih Gu Jin dan selama itu juga Rong Er akan memasak makanan enak untuknya sebagai bayaran singkat cerita hari pertama Gu Jin mulai diajari oleh Gong perlu diketahui sesuai dengan namanya teknik 18 pukulan penakluk naga memiliki 18 pukulan untuk sekarang Gu Jin akan diajari teknik pukulan pertama intinya Gu Jin harus membuat seluruh tenaga dalamnya berkumpul di satu titik yaitu di tangannya lalu kemudian melepaskan sedikit demi sedikit tenaga dalamnya tersebut sebagai teknik serangan hari-hari tersebut hari-hari berlalu begitu cepat satu persatu teknik 18 pukulan penakluk naga mulai dikuasainya ia bahkan tidak istirahat sama sekali karena hanya memiliki waktu lima hari saja dan hal tersebut benar-benar ia manfaatkan saat sedang berlatih tiba-tiba Ouyang datang ke sana dan berniat membawa Rong'er seperti yang dikatakan sebelumnya Ouyang sangat terobsesi kepadanya tentu saja Gu Jin tidak ambil diam mereka pun bertarung dan disanalah Gu Jin mencoba mempraktekan teknik bela diri yang baru saja ia pelajari sehingga membuat Ouyang sangat terkejut setelah kemudian Gong datang ke sana untuk menghentikan mereka merasa tidak terima Ouyang menggunakan peluit untuk memanggil ular di hutan sayangnya ular tersebut dengan mudah ditaklukkan oleh Gong akhirnya Ouyang memilih pergi karena menyadari ia tidak akan mungkin bisa mengalahkannya singkat cerita Gu Jin kembali berlatih bersama Gong karena hari itu merupakan hari terakhir pelatihan kini Gu Jin sudah berhasil menguasai 15 pukulan penakluk naga sementara itu Ouyang Kang menemui Raja Jin dan hendak berpamitan Raja Jin sudah menganggap ia seperti anaknya sendiri dan memohon supaya tidak pergi sebab siapa lagi yang akan menjadi penerusnya apabila Ouyang Kang pergi meninggalkannya sejak kecil Ouyang Kang sudah hidup enak dan diberikan kasih sayang oleh Raja Jin maka dari itu demi membalas budinya Ouyang Kang mengurungkan niatnya untuk pergi dan akan tetap berada di Kerajaan Jin dengan segera ia memberitahukan masalah tersebut kepada Munian tentu saja Munian sedikit kecewa mendengarkannya disana Ouyang Kang berjanji apabila ia sudah membalas budi kebaikan Raja Jin ia pasti akan menyusulnya di kampung halaman yang tisin ayah mereka lalu kemudian mereka berdua menikah dan hidup bahagia di malam hari setelah mereka selesai makan Gong beranjak dari kursi dan hendak pergi Rong Er mendesaknya untuk mengajari sisa teknik bela diri kepada Gu Jin karena diketahui Gong baru saja mengajari 15 pukulan penakluk naga seperti yang diketahui jurus tersebut ada 18 pukulan karena sudah sesuai kesepakatan hanya 5 hari saja Gong akan tetap pergi Gu Jin baru mampu menguasai 15 jurus itu saja apabila mereka berjodoh ia akan mengajari 3 jurusnya lagi kepada Gu Jin di sana Gu Jin tidak bisa memaksa dan berterima kasih kepada Gong 15 teknik pukulan penakluk naga sudah cukup baginya lalu keesokan hari mereka masih berada di gubuk tersebut dan berniat pergi melanjutkan perjalanan namun sebelum itu Gu Jin dipinta pergi ke pasar membeli bahan perlengkapan untuk perbekalan mereka di jalan nantinya di saat Rong'er sedang sendirian tiba-tiba beberapa ekor ular datang menyerang dan berhasil melukainya sehingga ia hampir kehilangan kesadaran akibat terkena racun dan ini semua ular dari Ouyang dan tidak menyerah untuk membawa Rong'er pergi bersamanya selama kemudian gujin telah kembali dan mendapati Rong'er sudah tidak berada di rumah sesaat ia melihat beberapa ekor ular yang sudah mati ia sadar itu pasti perbuatan Ouyang dengan segera ia pergi untuk mengejarnya di tengah jalan ia tak sengaja menemukan jarum milik Rong'er yang menancap di pohon ternyata sebelumnya Rong'er yang lemas akibat keracunan sempat melepaskan beberapa jarum untuk memberikan tanda di malam hari kereta kuda yang digunakan oleh Ouyang dihadang oleh seseorang Ouyang menyangka orang tersebut adalah Gong pemimpin sekte pengemis yang ditemuinya waktu itu siapa sangka itu bukanlah manusia melainkan patung sedangkan Gujin berhasil melumpuhkan beberapa pasukan wanita di sana dan menyelamatkan Rong'er menyadari itu adalah tipuan yang dibuat oleh Gujin Ouyang segera menyerangnya dan mereka berdua pun adu tenaga dalam sesaat tangan Ouyang bergegar dan ia sangat terkejut lagi-lagi Gujin bisa lebih kuat dalam waktu singkat lalu pertarungan kembali terjadi disanalah Gujin menggunakan salah satu teknik 18 pukulan penakluk naga sehingga Ouyang berhasil dikalahkan sementara di tempat lain Raja Jin mengutus Waiyankang untuk pergi ke wilayah dinasti Song atau negara Song dalam membunuh utusan dari suku Mongol yang hendak pergi ke negara Song dalam melakukan aliansi Raja Jin tidak ingin negara Song bersama suku Mongol beraliansi karena itu akan merusak rencananya selama ini sebelum pergi Waiyankang sempat menemui gurunya yaitu Mei dan berniat untuk mengajaknya pergi dalam membantunya namun hal tersebut ditolak oleh Mei sebab ia tidak ingin ikut campur ke dalam masalah mereka alhasil Waiyankang juga tidak bisa memaksa dan ia pun pergi dari sana keesokan harinya mereka berdua telah tiba di sebuah kota tempat pemberhentian berikutnya tanpa sengaja Rong Er melihat Munian di sana yang sedang lewat ia pun izin pergi sebentar kepada Gu Jin dan beralasan ingin jalan-jalan melihat situasi pasar padahal ia sebenarnya ingin pergi menemui Munian yang di saat itu sedang singgah makan di sebuah kedai karena Munian tidak mengenalnya ia pun tidak peduli namun semakin lama ia semakin merasa risih sebab Rong Er terus memperhatikannya yang sedang makan disanalah Rong Er mengakui ia adalah teman dekatnya Gu Jin mendengarkan itu Munian bertanya keberadaan Gu Jin saat ini namun tiba-tiba Rong Er mencuri pisau miliknya kejar-kejaran pun tak dapat dihindari dan setelah tiba di tengah hutan mereka pun bertarung yang berakhir Munian dibuat tidak bisa bergerak oleh Rong Er ternyata alasan Rong Er melakukan ini akibat cemburu dan mendesak Munian agar tidak menyetujui perjodohan yang dilakukan oleh mendiang ayah angkatnya kepada Gu Jin Munian akhirnya menyadari Rong Er adalah wanita yang dicintai oleh Gu Jin ia pun menjawab Gu Jin hanya ia anggap sebagai kakaknya dan ia sendiri juga tidak berniat untuk menikah dengannya ini semua adalah kesalahpahaman alhasil Rong Er meminta maaf dan mereka berdua pun berteman di malam hari Munian mengikuti pasukan milik Wayan Kang dan penasaran kenapa berada di kota tersebut ia lantas menemukan sebuah penginapan yang dipakai oleh Wayan Kang saat ini di tempat lain Gu Jin bersama Rong Er menggunakan sebuah perahu untuk bisa sampai ke kota berikutnya di tengah perjalanan mereka bertemu dengan perahu yang digunakan oleh seorang pendekar dikala itu sedang mancing pendekar itu bernama Lu Cheng Feng seorang kepala desa yang bernama Desa Gu Yun Lu Cheng Feng lantas mengajak mereka berdua untuk singgah ke desanya singkat cerita setelah tiba di desa Gu Yun mereka disambut oleh putra Lu Cheng Feng yang bernama Lu Guan setelah itu mereka berdua dibawa ke kediaman milik Lu Cheng Feng si kepala desa namun sesaat Rong Er merasa ada yang aneh sebab jalan yang mereka lalui seperti sebuah labirin maka dari itu mereka harus berhati-hati setelah masuk ke dalam rumah Lu Cheng Feng meminta maaf alasannya duduk di kursi karena kakinya lumpuh dan tidak bisa berjalan di malam hari saat mereka hendak tidur beberapa pasukan di desa tersebut seperti sedang melakukan sesuatu karena penasaran terhadap desa itu mereka berdua pun mencoba mengikuti dalam mencari tahu apa yang sedang terjadi lalu mereka melihat Lu Guan sedang mengumpulkan seluruh pasukan di tepi dermaga terdengar pembicaraan sebentar lagi pasukan milik kerajaan Jin akan melintas di perairan desa mereka karena desa Guyun memiliki dendam kesumat terhadap kerajaan Jin mereka pun berniat merampok dan menghabisinya nantinya hasil rampokan tersebut akan dibagikan kepada seluruh warga desa lalu kemudian kapal yang digunakan oleh Wayan Kang diserang ia pun menyadari hal tersebut dan segera keluar untuk menghadapi pasukan desa Guyun namun sayang ia berhasil dilumpuhkan dan ditangkap Gu Jin yang melihat itu berencana untuk menyelamatkan Wayan Kang namun segera dihentikan oleh Rong Er sebab mereka tidak tahu masalah apa yang terjadi dan memintanya untuk tetap tenang sambil melihat situasi saat ini lalu kemudian Wayan Kang dibawa menghadap kepada kepala desa hal tersebut membuat Wayan Kang sangat marah karena diperlakukan seperti itu sebab ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Jin ia pun menantang Lu Cheng Feng si kepala desa bertarung melawannya apabila ia menang maka dirinya harus dilepaskan mendengarkan itu Lu Gu Wan menjadi marah karena ayahnya ditantang dan ia pun meminta izin kepada ayahnya untuk menggantikannya alhasil mereka berdua pun bertarung yang berakhir Lu Gu Wan berhasil dikalahkan oleh Wayan Kang menggunakan teknik cakar tulang putih Lu Cheng Feng sangat terkejut bagaimana bisa ia memiliki teknik bela diri milik Mei si pendekar wanita jahat karena hal tersebut Lu Cheng Feng memerintahkan pasukan untuk memenjarakannya di waktu bersamaan Gu Jin bersama Rong Er mengikuti seseorang dari belakang yang ternyata itu adalah Munian mereka pun sadar kedatangan Munian pasti ingin menyelamatkan Wayan Kang karena tempat itu seperti labirin Munian tersesat di sana Rong Er berusaha membantu dengan menunjukkan jalannya sambil berteriak tanpa menampakkan dirinya di hadapan Munian setelah berhasil masuk ke dalam penjara Wayan Kang sangat terkejut akan kedatangannya Munian berusaha melepaskannya dari sana namun sayang tidak bisa karena gembok di tangan dan di kaki Wayan Kang begitu sangat keras dan sulit untuk dihancurkan sesaat Munian mengetahui Wayan Kang ditugaskan oleh Raja Jin untuk membunuh utusan suku Mongol yang hendak melakukan aliansi dengan negara Song membuat Munian menjadi kecewa kepadanya seperti yang diketahui dinasti Song atau negara Song adalah satu-satunya negara yang seharusnya mereka lindungi Wayan Kang mengaku ia hanya ditugaskan oleh ayah angkatnya saja tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi maka dari itu ia meminta Munian pergi menemui gurunya yaitu Mei dan membawa sebuah pesan yang ditulis ke dalam sebuah papan untuk meminta pertolongan karena gurunya buta dan hanya bisa membaca tulisan menggunakan tangan dengan segera Munian pergi ke lokasi tempat tinggal Mei saat ini dan meletakkan papan kayu tersebut sesuai perintah Wayan Kang baru saja hendak pergi tiba-tiba Oh Yang datang ke sana dan menculiknya tak lama setelah itu Mei keluar setelah mendengarkan keributan ia pun membaca pesan di papan kayu tersebut kalau saat ini Wayan Kang diculik di desa Guyun Oh Yang yang masih berada di sana tiba-tiba langsung menyerangnya dan meminta kitab sembilan yin untuk diserahkan kepadanya tentu saja Mei menolak sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari karena kalah kekuatan Oh Yang lagi-lagi meniup sebuah peluit untuk memanggil ular beracun Mei yang matanya buta sulit mendeteksi serangan dari ular tersebut Oh Yang memanfaatkan situasi untuk menyerangnya tak lama kemudian datang pria bertopeng yang sangat misterius menghentikan pertarungan tersebut sehingga Oh Yang memilih pergi dari sana Keesokan harinya mereka berdua hendak pamit untuk pergi tiba-tiba datang seorang pendekar berjalan di atas air sambil membawa gentong air yang sangat besar pria tersebut bernama Kian Ren Singkat cerita Lu Cheng Feng membawa pendekar itu masuk ke dalam dan bertanya maksud tujuannya datang saat ini Kian Ren berkata ia hanya ingin mencari lawan yang hebat untuk bertarung melawannya diceritakan dunia bela diri terdapat beberapa sekte hebat yaitu sekte sesat timur sekte racun barat sekte kaisar selatan sekte pengemis dan terakhir sekte dewa pusat pendekar terhebat di dunia dipimpin oleh seseorang bernama Wang Chong Yang ketua sekte dewa pusat lalu kemudian ia menunjukkan tenaga dalamnya di hadapan semua orang melihat itu Lu Guan memberikan hormat dan meminta untuk diangkat menjadi muridnya tak lama kemudian salah satu pelayan memberikan informasi keenam pendekar Jiangnan telah datang mendengarkan itu Gu Jin segera keluar untuk menyambut kedatangan para gurunya mereka semua pun diajak masuk dan disambut oleh Lu Cheng Feng sebagai kepala desa keenam pendekar Jiangnan mengaku kedatangan mereka saat ini untuk mengunjungi murid mereka yang tak lain adalah Gu Jin Qian Ran lagi-lagi membuat ulah dengan meremehkan para pendekar Jiangnan ia pun langsung pamer tenaga dalam dengan memotong gelas menggunakan jarinya hingga tebelah menjadi dua karena merasa diremehkan keenam guru Gu Jin menjadi sangat marah dan siap bertarung melawannya Gu Jin segera menghentikan gurunya dan ia sendiri yang akan maju menghadapi Qian Ran lantas mereka berdua pun saling beradu tenaga dalam namun anehnya Gu Jin merasa Qian Ran seperti tidak memiliki tenaga dalam sama sekali maka dari itu untuk membuktikannya ia pun menghentikan pertarungan dan meminta Qian Ran memukulnya satu kali benar saja di saat Qian Ran memukulnya Gu Jin tidak merasakan sakit dari sinilah ia menyadari Qian Ran adalah seorang penipu tak lama kemudian Mei datang ke sana kedatangannya saat ini untuk menyelamatkan muridnya yaitu Wei Yan Kang kedatangannya membuat Lu Cheng Feng sangat terkejut Rong Er segera menghentikan Qian Ran yang ternyata memang seorang penipu di dunia bela diri dan tidak memiliki tenaga dalam sama sekali agar tidak dibunuh ia pun memberitahukan sebuah informasi pemimpin sekte sesat timur ayahnya Rong Er sudah meninggal dunia dibunuh oleh para pendeta sekte Kuan Cheng seketika pertarungan terhenti Mei bersama Lu Cheng Feng merasa bersedih yang ternyata ayahnya Rong Er merupakan guru mereka berdua setelah itu penipuan yang dilakukan oleh Qian Ran mulai dibongkar yang pertama ia menggunakan sebuah cincin bermata tajam untuk membelah gelas menjadi dua yang kedua Qian Ran juga menggunakan sebuah trik untuk mengangkat ubin lantai dan menghancurkannya mendengarkan itu Mei segera memasukkannya ke dalam bak air agar ia berkata jujur apakah ayah Rong Er gurunya sudah mati atau belum karena terus disiksa Qian Ran akhirnya mengaku kalau ia hanya berbohong saja dalam mencari alasan agar bisa kabur dari sana mendengarkan itu Rong Er yang awalnya sangat bersedih kini sudah bisa bernafas lega kalau ayahnya baik-baik saja lalu kemudian Mei bersama keenam gurunya Gu Jin berencana bertarung menyelesaikan balas dendam mereka disana Gu Jin mengaku yang membunuh kekasih Mei di saat dulu ulah darinya dan ia tak sengaja membunuhnya karena di saat itu umurnya masih enam tahun oleh sebab itu ia akan bertanggung jawab awalnya Mei berencana menyerang ia dalam tiga jurus apabila bisa bertahan maka dendam ini akan dilupakan namun siapa sangka Gu Jin justru meminta Mei menyerangnya dalam lima belas jurus merasa tertantang Mei segera melancarkan serangan siapa sangka Gu Jin mampu bertahan bahkan Mei sudah menyerang lebih dari seratus kali hal tersebut membuat semua orang sangat terkejut terlebih lagi Gu Jin menggunakan teknik delapan belas pukulan penakluk naga dan pada akhirnya Mei justru berhasil dikalahkan olehnya lagi-lagi pria bertopeng datang membawanya pergi dikalahkan olehnya dikalahkan olehnya Lalu pria bertopeng itu sangat kecewa melihatnya dikalahkan oleh seorang bocah Di sana Mei bertanya kenapa menyelamatkannya padahal mereka tidak saling kenal Pria bertopeng itu tidak menjawab dan segera memberikan tenaga dalamnya Dan meminta Mei untuk kembali dan membunuh Gujin Setelah itu Mei kembali lagi dan ia menantang Gujin bertarung dengannya sekali lagi Gujin menerima tantangannya dan mereka pun melanjutkan pertarungan Siapa sangka dari kejauhan Mei ternyata dibantu oleh seorang pria bertopeng Yang dilakukan oleh pria tersebut menembak menggunakan sebuah batu kerikil Dalam menunjukkan posisi Gujin berada Sehingga Mei yang tidak bisa melihat dapat mengetahui keberadaan Gujin Rong'er segera menghentikan pertarungan tersebut Sebab ia sudah tahu pria bertopeng di sana merupakan ayahnya Dan benar saja di saat pria itu membuka topeng Ia adalah Huang, pemimpin sekte sesat timur di Pulau Bunga Persik Melihat itu, Lu Chengfeng bersama Mei segera memberikan hormat kepada guru mereka Di sisi lain, General Duan, orang yang membunuh ayahnya Gujin Ternyata berada di desa Guyun Menyamar menjadi salah satu pasukan di sana untuk bersembunyi Lalu kemudian ia menghabisi dua orang pasukan yang menjaga penjara Ternyata ia berniat melepaskan Wayan Kang Setelah bertemu Wayan Kang Ia memberikan hormat dan mengaku Ia sempat bekerjasama dengan Raja Jin di saat dulu Untuk menghabisi dua orang pendekar Bernama Yangtisin dan Gu Tian Dan itu semua ternyata atas perintah Raja Jin Karena Raja Jin di saat dulu Jatuh cinta kepada Siro Istrinya Yangtisin Maka dari itu Yangtisin hendak dibunuh Mendengarkan hal tersebut Wayan Kang tentu saja sangat terkejut Tanpa Jenderal Duan menyadari Wayan Kang adalah anak kandungnya Yangtisin bersama Siro Sementara itu Hu Wang mencekik Mei Karena Mei telah menghilangkan Kitab Sembilan Yin Hu Wang lantas memberikan perintah Yaitu mendapatkan kembali Kitab tersebut Dan membunuh orang yang telah mencurinya Lalu temukan keberadaan Saudara seperguruannya Dan terakhir Mei dipinta melumpuhkan Jurus bela diri Yang telah dipelajarinya Dari Kitab Sembilan Yin Dari sinilah kita mengetahui Alasan Mei dicap sebagai pengkhianat Karena ia mencuri kitab tersebut Dan kabur dari perguruan Sekte Sesat Timur Lalu kemudian Hu Wang melempar sebuah kitab Kepada Lu Cheng Feng Kakinya yang lumpuh akan sembuh Setelah mempelajari jurus Di dalam kitab tersebut Setelah itu Hu Wang mendekati Gu Jin Orang yang telah membunuh Kekasihnya Mei Karena bagaimanapun juga Kekasihnya Mei Yaitu Chun Berasal dari sekte Sesat Timur Miliknya Rong Er Segera menghalangi ayahnya Begitu juga Keenam pendekar Jiang Nan Yang siap pasang badan Apabila Gu Jin diserang Tidak ingin terjadi apa-apa Kepada Gu Jin Rong Er Lantas bersedia pulang ke rumah Bersama sang ayah Gu Jin mengejar Dan meminta Hu Wang Supaya tidak memaksa Rong Er Untuk pulang Mendengarkan itu Hu Wang sedikit kesal Karena Gu Jin sudah berani Menghalangi jalannya Sudah syukur Ia tidak membunuhnya Di sana Rong Er Berjanji kepada Gu Jin Ia akan kabur Dari rumah Untuk menemuinya lagi Saat kembali Mereka melihat Wayan Kang Telah kabur Dari penjara Dan berada di aula Wayan Kang Mengaku Ia adalah anak angkat Raja Jin Dan saat ini Ia baru tahu Raja Jin Dalang dibalik ini semua Sehingga membuat Ayah dan ibu Kandungnya menderita Dan itu semua Perbuatan Dari Jenderal Du Wan Yang berada di sana Mendengarkan itu Gu Jin baru teringat Pesan ibunya Pembunuh ayahnya Bernama Jenderal Du Wan Alhasil Ia pun hendak Membunuhnya Untuk membalaskan dendam Jenderal Du Wan Ketakutan setengah mati Ia pun berkata jujur Raja Jin Memerintahkan dirinya Untuk membunuh Yang Tisin Agar bisa mendapatkan Siro Masalah kematian Guo Tian Ayahnya Gu Jin Ia tak sengaja Membunuhnya Karena Guo Tian Berusaha melindungi Yang Tisin Alhasil mereka berdua Pun bersama-sama Menyerang dan Membunuh Jenderal Du Wan Untuk membalaskan Dendam kematian Orang tua mereka Singkat cerita Mereka berdua duduk bersama Saat ini Wai Yan Kang Sangat membenci Raja Jin Ayah angkatnya tersebut Setelah mengetahui Semua kebenaran ini Lantas mereka berdua Mengucapkan janji Sumpah menjadi saudara Sama seperti apa yang dilakukan Oleh kedua ayah mereka Dan mulai sekarang Mereka akan bekerjasama Untuk membunuh Raja Jin Demi membalaskan Dendam kematian Orang tua mereka Selamat menikmati